Intro Karena pakai akal Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan Biasanya sing-sinau ambil rokokan, sawangannya kayak filosof Jadi paling enggak agak paham di alasan, sementing nikmati rokok Tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok Kayak kemarin saya datang ke persepsinya Gus Agil Saya itu tertawa terus, karena dengerin Habib Mutofar Saya membaca bahayanya rokok, setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok Ternyata enggak, saya baca bahayanya apa? Merokok Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca Itu ilmu kelas tinggi seperti itu, itu harus mantek Pernah beliau ditegur dokter, Bip, kalau rokok terus nanti mati Tenang saja, saya masih bawa korek Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja Santai aja dok, saya masih bawa korek Jadi saya bukan nyarankan santir rokok Orang rokok itu memang punya logikanya sendiri Kalau Mbak Nafeq, Mbak Nafeq Hajen itu, itu masih pernah bahasa juga Karena Mbak Nafeq juga turunan Mbak Mutamabin Mbak, rokok itu haram atau orangnya Nak corok lu udara ini haram sebut tiba Ya, nak haram ya bener aku, mulanya tak obong Barang haramnya tapi itu obong Jadi saya itu enggak, saya sama orang-orang sepul itu enggak pernah menang Jadi apa ya, mereka itu orang yang sudah lama gimana ya, mau dikatakan bulet itu Tapi memang enggak pernah kalah mereka Ada satu Kiai, masih misalnya Mbak Nafeq Ini rokok dua katanya Bagi yang enggak merokok berarti membiarkan dua haram masih Bagi yang merokok berarti mengurangi haram Kalah lagi saya, jadi udah Saya itu pernah dibully dua mbak saya Karena dua mbak saya ini rokok semua Akhirnya saya, saya seng nom ngalah gitu Karena saya enggak mungkin bilang seng waras ngalah karena kalah sepuh gitu Jadi ya sudah mau enggak mau harus bilang seng nom kalah Tapi yang penting itu kita mendengar Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh sepuh Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti Berhenti merokok, berhenti membaca katanya Terima kasih